Alayhi aral-mukhata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bapak-bapak ibu-ibu rahimahumullah yang pertama ulun hendak menyampaikan jadi ulunnya kembali pulang di turut hidup di turut di panas jadi setelah ahad lalu kita sama-sama disini nah kemudian bapak semalam dari dulu kita hari Rabu ini kita lanjutkan pengajian makasih diri hari ini ada kawal hadir wawalan kita dikarenakan ada program yang harus diri orang yang turut kita belajar mengurus masalah biometrik nah urusan paspor ulang umrah jadi sedih banyak-banyak yang minta maaf kemudian berdekaan dari bawah datang nah minggu lalu kami sama-sama di Jakarta menjemput Ustadz Alipin Ustadz Tuhari yang mengganti hari ahad semalam ada sidin di sidin hari Rabu nah hari ini kebetulan belum ada di depan sidin tadi di sidin jadi ceritanya ini kemudian hari Selasa setelah tiba pengajian hari ahad hari Selasa ulun berangkat lawan sidin ini membawa rumpungan biarah hubungan santri nah apa lima sus jadi pulangkan sekitar 20 orang kami biarah ke Dato Sanggul kemudian Sunan Nuraya Dato Nuraya karena urut pesawat keberapaan harus berangkat ke Jakarta jadi Jadi di ke Malaysia Selamat sebut Manjimu Al-Mukaram Guru kita yang kita cintai Yaitu Muhammad Arifin Alhamdulillah Beberapa hari Guru di Malaysia sampai di sana jam 11 malam kurang lebih kita Sikrullah Jadi orang-orang ahli sikir ketika menimpa kepada mereka kesakitan luar biasa ujian yang diberikan Tuhan Allah Kenikmatan ternyata baiknya Hati sikir kita tidak jari jantung sikir ketika pucat sakit datang langsung hati sikir bergerak jantung yang bunyinya dia sikir persis tidak mengisahkan luar Huk Allah Huk Allah Huk Allah Huk Allah berbunyi salam berbunyi salam di sikir ada yang membimbing jantung luar biasa menangis sulung berbunyi yang bilang Allah kenyurah kehidmatan orang-orang soleh orang-orang yang cintai Allah kelihatannya sakit tapi diberikan hikmat puncak kesakitan jadi kesempatan yang ada orang yang hilang semuanya kecuali jantung Huk Allah Huk Allah bergerak salam ini orang yang senantiasa sikir kepada Allah memberi hatinya untuk ingat senantiasa kepada Allah nah ulama-ulama yang kainan kita lupati dan kita turuti ulama sahib meskipun kita adhan Allah sampai mencapai buahnya ini kita cinta alam ulama kita mengharapkan berkah kepada ulama mau dihitung perjalanan di Jakarta di Jakarta sampai di Jakarta 10 malam pesawat lurus jantung berangkat anak seluruh anggung murim di bergerak sampai jam 5-25 pesawat berangkat sampai 5-5 dihitung jauh perjalanannya pagi anak bayat keadaan sidir alhamdulillah hari ini keadaan sidir sangat membaik jadi semalam dia mungkin ada hari ini sidir subuh tetap beliau sudah pulik ke Bogor santur hari akhir sidir akbar beliau kemungkinan besar beliau duduk di acara itu tapi beliau kemungkinan 6 bulan harus istirahat kehandakan dokter kehandakan dokter 6 bulan istirahat baik berikan Allah sekirah sejumlah sejumlah duduk berpisah sedih bahagia dan senang tetap berlaku ulama ulama kita berlaku membahas masalah makanlah yang baik bismillahirrahmanirrahim an-nabi ura'i rata radiyallahu an-buk'al wala'asul wa'asul wa'asul inna Allah ta'ala tayyibun layak balu inna tayyiban wa'inna Allah amal untuk ini nabi ma'am al-mursa'in faqala dari Abu al-mursa'in berkata Rasulullah s.w.w. bersabda sesungguhnya Allah ta'ala itu baik tidak menerima sesuatu kecuali yang baik dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mu'min sebagaimana dia memerintahkan kepada para rasulnya Allah s.w.t berfirman wahai para rasul makanlah yang baik dan lakukanlah pekerjaan yang baik dan Allah juga berfirman wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami bersekikan kepadamu kemudian Rasulullah s.w.w. menceritakan perihal seseorang yang menempuh perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan bergeru ia mengedakan tangan ke langit sambil berkata Ya Rabb Ya Rabb padahal makanannya haram minumannya haram bakayannya haram dan perutnya diisi dengan makanannya haram maka jika begitu keadaannya bagaimana Al-Quran yang akan dikabulkan hadis jadi ini hadis saat lalu sudah dibahas kemudian menambah sedikit hadis ke-11 adi muhammad al-hasan bin alibi bin alibi adi alibi sirti rasulullah s.w.w. warihal nabi kuala hafistu mirrasulullah bida ma yudibuka ila malalihiduka dari adi muhammad al-hasan bin alibi bin alibi kucu dan kesayangan rasulullah s.w.w. berkata aku menghafal hadis rasulullah s.w.w. tinggalkanlah apa saja yang membutkanmu kerjakan apa saja yang tidak melakukanmu hadis yang membutkanmu dan nasai menurut hadis ini adalah hasan bin alibi di dalam hadis ini Allah s.w.w. mengajarkan kepada kita bahwa Allah s.w.w. ini adalah zat yang sempurna zat yang baik kemudian sesuatu yang baik zat yang baik ini selalu hendak yang baik-baik amutnya yang ada baik dalam hadis ini maka Allah akan hendak yang ada baik seseorang berdoa malahnya merintih merangis ya Allah ampuni dosaku ampuni segala kesalahanku terima taubatku ya Allah tapi ini dalam keadaan melakukan perbuatan yang dimukai oleh Allah s.w.w. maka berdoa ini akan dikebutkan oleh Allah malamnya merintih merangis-nangis merohon kepada Allah ya Allah tapi pakaiannya dalam hadis disebutkan ada mengandung pakaian haram pakaiannya ada haram kainnya halal tukang jehitnya pun halal orang Islam tapi cara sumber mendapatkan hartanya tadi dari hal yang haram maka berat untuk berterima oleh Allah s.w.w. sudah kita dibahas dari dulu minggu tadi jadi Allah ini maha baik yang adalah hinan paling baik oleh Allah s.w.w. bukti Allah baik kepada kita bayangkan 124.000 para nabi dan rasul Allah turunkan ke muka bumi tanda bukti Allah maha baik bagi kita seandainya Allah ada menurunkan 124.000 para nabi maaf misalnya setelah nabi isa terhenti jadi lagi nabi kira-kira kita jadi apa kemungkinan diantara kita ada yang menyembah pohon ada yang menyembah kipas angin bahkan ada yang menyembah metropon ada yang menyembah sandal karena kita tidak tahu betapa pentingnya keimanan akidah kepada Allah karena hasilnya tidak tapi Allah maha baik kepada hambanya Allah kurunkan nabi sallallahu alaihi wasallam Allah maha adil ada maha atau bukti Allah maha adil dan bijaksana belum ingin mengulaikan sedikit dimana bukti maha adil Allah dan bijaksana Allah kepada hambanya misalnya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kehebatan kejayaan kemenangan kesuksesan hambanya dalam ukuran materi harta dan kekayaan maka ulu pastikan disini kita nangka dan berisi harta nangka dan kaya maka tidak akan bisa menang tidak akan bisa sukses tidak akan bisa berjaya di dunia dan daerah namun misalnya Allah meletakkan kejayaan manusia disitu kenapa Allah meletakkan kejayaan manusia diletakkan yang kurang materi maka berapa banyak orang nangka dan mencapai kesuksesan tersebut karena yang habisi harta maaf jangankan diisi rumah ngontak yang berapa makanya ada berhak untuk mendapatkan kesuksesan misalnya Allah tidak adil tidak ada belum rumah ukuran misalnya 3x4 ukuran untuk mendapatkan kesuksesan diisi rumah masuk ke rumah 20 maka Allah orang yang diisi rumah tidak kaya apat kadang Allah untuk sukses misalnya Allah tidak adil tapi Allah subhanallah wa ta'ala mengadil dan bijak sana kita semua bergerak apa yang kita cari di dunia orang kaya bergerak orang iskin bergerak pembantu bergerak petani bergerak ngelayan bergerak para pejabat bergerak untuk sama mencari sesuatu yang diharapkan setiap manusia jadi apa yang kita cari di dunia ada ayat yang harus belajarkan tadi semua manusia bergerak untuk mencapai orang pakistan untuk mengejar itu kita berkebun untuk mengejar sesuatu itu para pejabat berkumpul untuk mengejar itu semua apa yang kita cari bahagi semua yang kita cari adalah kebahagiaan siapa yang mendetangkan kebahagiaan Allah dia Allah yang meletakkan kebahagiaan terhadap hambanya ditambah iman ditambah bahagia tambah kuat iman hambanya tambah bahagia makin lemah iman sesuatu maka dia makin menderita di dunia apalagi di akhirat satu yang berikan contoh Allah maha adil Allah meletakkan kebahagiaan kesuksesan kejayaan kemenangan manusia dalam harta ukurannya pada harta maka Allah kita ada orang untuk bahagia maka yang paling bahagia adalah ceritakan pada jalan Nabi Musa karena dia memiliki kekayaan semuanya luar biasa sampai sampai kejarung misalnya orang terhadap harta maka orang tersebut harta karun padahal sampai harta karun maka karun berhak untuk bahagia tapi maaf Allah tidak meletakkan kebahagiaan disitu kedua tinggal 15 menit terhaham minta keham insya Allah kedua misalnya Allah meletakkan kebahagiaan Allah meletakkan kebahagiaan pada tadi sudah hadir pada popularitas yang tinggi popularitas tau lah yang popularitas terkenal bayangkan begitu terkenalnya setiap hari muncul di media kita muncul di media masa muncul di media elektronik beri huwnya panas kemarasan hujan kehujanan saking terkenalnya ke anak yang tahu maka orang yang inilah yang berhak bahagia kita kan di irti kita ada maka ada tahu saking terkenalnya maka kita ada berhak bahagia misalnya Allah meletakkan kebahagiaan pada popularitas yang tinggi maka para artis yang jalan hari muncul itu yang berhak bahagia siapa bu artis pian favorit maka yang paling berhak untuk bahagia mereka para pejabat presiden raja gubernur roli kota bupati kakak pak bekal pun itu terkenal karena dikenal di masyarakatnya makanya berhak bahagia kita menganggap misi jadakan menganggap misi popularitas karena orang untuk bahagia tapi maaf Allah tidak pernah meletakkan kebahagiaan disitu misalnya Allah meletakkan kebahagiaan kejayaan pemenangan kesuksesan manusia pada jabatan yang tinggi di para kredit perpres pada jabatan yang tinggi Allah meletakkan disitu kebahagiaan maka maka kita uang biasanya gawa bahagia kita lagi di si jogetan jadi irtik ada di kampung ya kan maka yang paling berhak bahagia adalah para kebahagiaan manusia pada pangkap dan jabatan dimana kejayaan saking hebatnya tiraun mengaku jadi Allah mengenungi Tuhan aku Tuhan begitu tiraun 60.000 bayi disikat habis tiraun adakah memimpin sejari tiraun jokowi bersama tiraun 60.000 bayi dibentai karena yang takut kalah oleh Nabi Musa kekuatan Nabi Musa apa berisi pasukan greda apalagi misi senjata hebat greda sementara tiraun angkap berisi jukurnya ada berisi media ada berisi tentara kuat tapi bagaimana cara Nabi Musa menghancurkan tiraun 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 sifuk ingin membunuh Nabi Musa mengejar Nabi Musa mati-matian Nabi Musa sifuk berdekatkan dirinya kepada Allah sehingga Nabi Musa dan kaumnya berjaya di dunia dan di akhirat bayangkan dari laut yang sama lautnya sama larinya sama jalannya sama Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya karena dia berdekat kepada Allah Allah hancurkan tiraun dan balai tentara di laut yang sama diterangkan sampai terkamu-kamu bagikan tukus yang berada di dalam air la ilaha tiraun 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 satu tiraun yang bercerita dengan tiraun misalnya mau berjaya jadi tiraun misalnya orang berdiri gini neraja tiraun berdiri lalu kenapa kita meriputkan perlu karena hari ini umat islam perlu bersaku kayaknya 17 April 17 April umat islam berjuang sama-sama mereka menunjukkan kepada sesuatu tapi bila kita menunjukkan mana urut ulama sebagaimana yang jawa suka itu ilham katakan dia ditahuni kumpat siapa kumpat nusyawarah ulama ribuan ulama berkumpul di jikimah nusyaharah di sana mengambil mudarat yang paling jekil siapa kumpat ulama 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 berkisihat lah ulama kenapa kumat islam berada dalam dalam suasana yang kari aman kita ditecilkan kalau kita harus bersatu untuk ada bersatu kenapa yang kita membayangkan pian hari ini undang-undang perda serita ditentang oleh mereka diantaranya mereka menjel kan diri misdi guys transgender biseksual kan ditinggalkan kamu makanya jenari s.w.tidak wajib jika kamu menjumpai yang melukau dilut sebagaimana kewian yang dilut faktul lupain dihokum pancur atau sebalik atau gercuk seandainya kita isi gerdas gantah tapi kita tidak Allah kita dimukasi hasta dan berada sila saking burukahnya Rasulullah terhadap tergantung ini jelkan doanya amur kemat islam ada bersatu karena kita di kampung di kampung di kampung di kampung siapa di kampung kita harus sama-sama berjuang untuk menjual agama kaya nanti akhirat pian kita puni kenapa pian memilih ini kenapa pian memilih itu kenapa pian ini apa alasannya kita puni diberikan tanggung jawab yang yakin kita dipercaya kita apa ini apa yang kita gauhi di dunia ini sekecil di berapa satu sukan ini akan dipertanyakan dipercaya dipercaya Allah dipercaya 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 manusia kira-kira dipercaya dipercaya meletakkan kebahagiaan manusia tapi sudah di materi maka berarti Allah tidak adil untuk meletakkan kebahagiaan manusia di dalam materi Allah meletakkan di kualitas tinggi Allah belum adil maka kita yakin Allah akan adil dan dikasara amun Allah meletakkan kebahagiaan dari pangkat dan jabatan maka kita mengadil pangkat tidak dipercaya lalu dimana Allah meletakkan kebahagiaan yakin Allah mahajir dan dikasara man anila sorehan barang siapa yang beramal sore min lajari al-kuntra baik dia laki-laki ataupun perempuan bincang kita tinggal karena tidak ada bincang disini man anila sorehan min laki-laki al-kuntra barang siapa yang beramal soreh baik dia laki-laki ataupun perempuan orang kaya ataupun orang miskin rakyat jelata ataupun para raja pejabat karak biasa semua yang di kota maupun di kampung di darat dan di lautan siapa saja mereka syarat dan ketentuan mutlak ini adalah man amila solihan min dagari al-kuntra wahua bu'minun syarat dan ketentuan mutlak untuk mendapatkan kebahagiaan dia harus beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan yang sungguh-sungguh kira-kira Allah dan kita berhagia karena kita beriman kepada Allah maka kita berhak untuk mendapatkan kebahagiaan kita sudah berakidah yakin bahwa tidak ada yang bisa membuat sesuatu kecuali Allah tidak ada yang bisa mengatur keadaan Allah menerbitkan matahari menjalankan matahari menimbulkan bulan kemudian memberikan keindahan daripada bintang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kita yakin sebagaimana hadis disini tadi kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah tinggalkan apa yang dilahang oleh Allah apa yang digari Rasulullah itu perintah daripada Allah maka kita beriman dan syarat untuk menjadi amal sore atau biar orang terkaya di dunia memiliki kekailan seribu triliun hari ini seribu triliun yang bisa terkaya biar ini akan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka setiap amal kebaikan yang dibuat tidak dihitung amal sore cukup di dunia berikut di dunia di dunia saja makanya salah orang di luar daripada Islam karena Allah balas supaya di akhirat sedikitpun dia akan mendapatkan kebaikan semua siksaan di sana jadi di dalam ilmu di dalam ilmu kepastian penekanan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kita kalau boleh diartikan maka pasti siapa saja yang beramal soleh di dunia ini dengan syarat dan ketatuan yang mutlak dia beriman kepada Allah dengan sumbu-sumbu kepada sumbu dengan sumbu-sumbu pada nubi yang namun dia tanpa ilah maka dia pasti 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 akan mendapatkan kebahagiaan diri yang di akhir kadir 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 kalau letakkan kebahagiaan kadir 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 maka tidak ada alasan umat di dunia selagi kita hidup kadir bahagia karena Allah letakkan kebahagiaan pada amal agama yang sempurna siapa saja yang mengamalkan agama dia berhak untuk bahagia jadi menurut indah hari akhir coba di uji dengan hati sini makan makanan yang haram besar di penang itu kemudian banyak Cina sampai di hotel minap subuh berapa selapan poloni hati sudah bingung orang Cina meskipun ada sebegian orang Islam dan kawan poloni saking tidak meyakitkan hati tetapun halal ada makanannya tetapun berkumpulan si din jadi jadwal kekos solusinya tetapun halal tidak kuningnya halal jadi selamat Islam dengan jawabannya halal selamat Islam sehingga orang berpendapat sampai orang bersedah bismillah makan si gue kan hendak orang ambil ayam hendak orang roti buah laut nasi penambil ayam ujur ya jernyak siapa mengebeli siapa usia berkai kita makan itu masih istighfar usia jurni 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 memakan tanam yang bersih jurni dan dihalangkan saya jurni yang jurni jurni usah dalam kukah secampur orang hidup kita selam Allah bintu ya Allah jurni apa ini nak meyakirkan hatinya apa caranya datang apa kawan gula bagian selai waktu itu pernah da'wah di sana di kampung ke bagian selai datang ke kawan dia ben dia men ya Allah jadi di luang pandai luang si dia yang aneh apapun kali lu nanti terima malu di jalan kada halal lu nanti kada halal, lu cina gini aja, lu nanti woy, lu datang cina, cuma tadi kan ambil telepon, ngayakin akan hati insya Allah halal ya, tapi jernyata aku mau ngapainya masuk lho, besok jalan makan lagi, pengandang poti, dia makan lombor besok uang makan poti, jadi maghrib apabila malam dibawa dia jalan kada makanan ke luang pakistan lu nanti halal kak, halal, kenapa? karena dia muhammad rapi, karena dia muhammad rapi, oh muhammad halal, kencang uang makan, uang mamping, isu subuh, makan poti, nah seperti loran takutan, lorannya bila jadi buru, mesti keparan, nanti-nanti campur dia ya, biar jangan nyanyi lah, menurut aku tanah biasa, jadi aku berikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan Allah imah adil, terhambanya, cukup kita amalkan agama secara sempurna, kita akan bahagia, apa jangan amalkan agama secara sempurna? pertama, yakin kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bahwa tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan, kecuali mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wa sallam ya, ohmu, jangan gulung juga, gitu air buat tunah, namun menurut air dan lembut kepedakan uangan nana! kemarin nerapeh dan berapa senang peehaah al trainers menurut seribu lamban 10 kali seribu berarti satu juta kamu biar melihat buka lihat tapi kita akan melihat Allah Rasulullah kalau melihat buktinya maka jadi ke sahabat satu perjalan kebetulan jangkau si ini sedikit nama lima langgar cuma ya menekan gini sahabatnya aku kan berkata aku ini disini bingung apa yang orang mengakui akhirnya bertamuan ketika Rasulullah melihat ke paling dimulang karena sahabat ini sangat terjadi oleh Rasulullah mengajak pulang terjadi oleh Rasulullah terjadi oleh Rasulullah hari kedua dia memalingkan kita kenapa ya Rasulullah hari pertama mengapalkan sunnah orangnya masih hidup aku melihat di saat itu malaikat bergeletungan di jendut memainkan jendut permainan bermainannya bermainan jadi saya tidak sebab aku melihat aku melihat alam ini melihat aku melihat sehingga sahabat menjaga sunnah hadis Allah pernah suatu ketika seorang sahabat berjalan sama Rasulullah di jalan waktu itu masih dalam keadaan keadaan ada pohon merabat maka sahabat ini berjalan sama Rasulullah ketika berjalan nabi itu tunduk jelas bertunduk merah bertunduk sahabat penutup bertunduk Rasulullah sudah tidak ada lagi wakab Rasulullah meninggal dunia sahabat tadi lalu pulang berjalan di tempat tadi diirinya dengan sahabat sahabat yang lain maka sahabat itu bertunduk berjalan sama seperti ketika bersama Rasulullah bingung sahabat yang lain mengapa ini berjalan 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 bertunduk disitu telah bertunduk mulai bertunduk sahabat bingung pakai sahabat ini aku pernah berjalan dengan Rasulullah dahulu ketika Rasulullah bersama kita aku berjalan dengan Rasulullah Rasulullah bertunduk disini karena ada pohon maka aku hendak membahagiakan Rasulullah menghidup Rasulullah aku pun bertunduk meskipun pohonnya ada lagi La ilaha Allah 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 Muhammad minilah kecintaan sahabat sehingga disebutkan untuk mendapatkan kebahagiaan kesuksesan kerjayaan muswih Yaitu dengan cara Mengikuti sunnah Nabi Sahabat telah sukses mendapatkan Karena mereka Mengamalkan Amal agar masih tidak sempurna Bahkan mereka sukses memegang Sepertempat dunia Karena ini memiliki Keyakinan yang perlu Tidak ada cara untuk mendapatkan Kesuksesan dunia Mencoba dengan Mengikuti sunnah Nabi Jadi kita menganggap sukses Kumpati Nabi Hal sekecil apapun Amalkan sunnah sekecil apapun Namun kita kadang mau Amalkan 100% Jangan tinggalkan 1% Apalah kawan kita amalkan Amalkan sekecil apapun sunnah Itu bisa mendapatkan Sudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sudah hilang dihormati Bagaimana Ini saja yang disampaikan Amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tinggalkan Berusaha sedapat Mungkin meninggalkan Apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tantang masyarakat di sunnah Yang terlalu pada diingati Bala wajirnya Barang siapa yang berpengang teguh Terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dia akan mendapatkan 100 pahala Orang mati Syahid Atau orang yang pahala mati syahid Berhak untuk mendapatkan Surah Nabi Allah Subhanahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati